Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membagikan pembelajaran interaktif ataupun soal-soal assessment yang ada di Kiribot AI kepada murid-murid kita kemudian kita akan melihat seperti apa hasil dari pekerjaan mereka baik Bapak dan Ibu saya mohon izin berbagi layar seperti biasa kita akan menuju ke Chrome lalu kita cari Kiribot lalu kita masuk ke dalam Kiribot oke sampai muncul tampilan seperti ini kemudian Bapak dan Ibu pastikan sudah muncul semua dengan sempurna lalu kita boleh klik ke yang My Lessons My Lessons ini adalah pembelajaran yang sebelumnya sudah pernah kita buat kita klik yang My Lessons lalu kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu saya contohkan yang kemarin Bapak dan Ibu yang sempat saya bagikan kepada Bapak dan Ibu yang ini ya yang diklat 6 Mei ini oke nah ini adalah pembelajaran yang kemarin sempat saya buat untuk saya bagikan kepada Bapak dan Ibu lalu bagaimana sih caranya untuk membagikan ke siswa nah Bapak dan Ibu Bapak Ibu boleh klik yang ini yang Presence ya lalu sebenarnya disini ada tanda segitiga yang kecil ini kalau kita klik itu muncul ada juga Practice Practice ini disini maksudnya adalah untuk mempreview seperti apa sih tampilan di guru maupun tampilan di siswa nanti Bapak Ibu juga boleh coba begitu ya nah saya perlihatkan saja Bapak dan Ibu ya misalnya begini saya klik yang Practice oke nah ini ini sebenarnya tampilan ke gurunya ini tampilan guru yang sebelah ini adalah tampilan siswa lalu bagaimana cara guru untuk membagi linknya gitu ya Bapak Ibu Bapak Ibu sebentar ya oke Bapak Ibu boleh klik yang ini Bapak Ibu ini ya ada gambar orang ini ini Bapak Ibu klik saja ya untuk membagikan linknya kalau untuk Freeze ini adalah untuk mempause ya menghentikan sementara kegiatan kemudian ini tanda ini adalah untuk mengatur volume kemudian tanda yang gerigi ini adalah kalau kita klik akan ada muncul kita bisa menambahkan activity kemudian open moderation open moderation itu artinya kita melihat seperti apa jawaban siswa ketika permainan sedang berlangsung ya nah Bapak Ibu ketika ini akan kita mulai biasanya kita klik yang ini Bapak Ibu ya yang tanda gambar orang kita klik lalu akan muncul tampilan seperti ini ini sebentar volumenya saya kecilkan sedikit Bapak Ibu oke nanti murid-murid Bapak Ibu boleh diminta scan barcode ini atau Bapak Ibu bagikan link ini ya di klik di copy itu dibagikan lalu nanti Bapak Ibu tinggal bagikan lewat WA dan sebagainya atau mereka diminta masuk ke curi.live lalu Bapak Ibu bagi pinnya pinnya itu 53414 4177 nah ini tampilan siswa misalnya siswa masuknya lewat curi.live lalu siswa tinggal masukkan disini 534 4177 oke lalu siswa klik join ketika siswa klik join disini sudah muncul nih ada satu siswa yang join nah di siswa itu siswa perlu menulis nama nama benarnya ya misalnya saya Agus Sani saya ketikan Agus Sani oke lalu saya klik submit nah maka siswa sudah mulai masuk ke dalam permainan gitu ya lalu ini kita tinggal klik lagi yang gambar ini sudah tampil oke nah disini Bapak dan Ibu ada dua pilihan ada slide slide ini kalau saya klik maka munculnya sama dengan tampilan Bapak dan Ibu ini adalah tampilan guru ini adalah tampilan di siswa jadi slide-slide itu muncul kemudian bagaimana kalau siswa akan menjawab bisa ke yang mode fokus sebentar nah disini ketika kita akan memulai maka disini sudah terlihat ini waktunya tiga menit dan waktu ini bisa ditambah atau dikurangi Bapak dan Ibu lalu kalau kita akan mulai maka kita klik saja yang ini ya di klik maka ini mulai prosesnya mulai nah ini hitung waktu mundur ya kemudian selama permainan ini boleh ditambah waktunya bisa oke nah Bapak Ibu ini adalah tampilan siswa ketika siswa akan menjawab siswa mengarahkan ke yang ini klik fokus nah maka muncul disini siswa mengetikan disini perasaannya misalnya senang gitu ya senang lalu siswa mengirim submit di kita muncul tampilan seperti ini lalu kita klik oke nah kelihatan ini pilihan siswa begitu ya nah kebetulan tadi ini karena hanya siswa satu siswa yang masuk maka ketika siswa selesai menjawab langsung selesai begitu tetapi kalau misalnya ada beberapa siswa yang masuk kemudian ada yang belum menjawab maka waktu akan terus berjalan sampai nanti selesai secara otomatis sesuai dengan waktunya pertanyaan pertama sudah lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya klik kanan nah ini ada pertanyaan lanjutnya ya dilihat disini tampilan siswa siswa klik slide sama tampilannya bapak dan ibu ya artinya di kiri pot ini sekarang sudah tidak perlu menggunakan proyektor lagi sebenarnya sudah bisa kita gunakan tampilan siswa lalu supaya siswa bisa menjawab sama seperti tadi kita klik yang tanda play ini klik oke siswa akan menjawab nah ini sudah mulai siswa akan lihat disini oke mengapa anda merasa demikian ya misalnya karena saya baru saja berulang tahun misalnya kan kita klik submit nah siswa sudah menjawab nah ini waktunya kan masih terus berlangsung kepada ibu ya misalnya semua sudah berhasil menjawab saya stop aja oke oke sudah ada satu jawaban bapak dan ibu nah bapak dan ibu di setiap pertanyaan terbuka kita bisa mengatur apakah siswa itu bisa voting atau tidak ya jadi ketika kita membuat pertanyaan itu kita boleh atur apakah ada voting atau tidak nah kalau yang muncul disini kalau ada tulisan skip voting berarti ini bisa dilakukan voting jadi siswa itu bisa memilih misalnya jawaban mana yang paling tepat atau paling baik begitu ya kalau kita ingin melakukan voting maka kita klik saja yang ini ya yang tanda play ini tapi kalau kita tidak ingin melakukan voting kita klik saja yang skip voting yang ini bapak ibu ya oke dalam hal ini saya skip saja votingnya supaya kita bisa beralih ke pertanyaan berikutnya oh ternyata kamu baru ulang tahun ya kita bisa pada saat itu langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada mulut kita dan sebagainya oke kita lanjut ya pertanyaan berikutnya nah ini yang polling ya saya mengajar di jenjang apa oke ini tampilan di siswa oke kemudian mereka siap-siap untuk menjawab bapak ibu aktifkan pertanyaannya oke ini tampilan di guru tampilan di siswa oh saya mengajar di SMP maka saya klik yang SMP misalnya oke sudah masuk pollingnya lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nah ini pertanyaan terbuka apa harapan anda setelah mengikuti di klub ini di jawab seterusnya dan pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita lewati juga misalnya kita rasa oh ini pertanyaan ini sudah tidak perlu maka kita lewati saja ya lalu mengapa assessment itu penting ini pertanyaan yang feedback otomatis ya nah ini boleh kalau mau diberikan misalnya begini mengapa assessment penting dalam pembelajaran ya ini misalnya di jawabnya untuk mengukur ketercapaian dari tujuan tujuan pembelajaran oke disubmit sudah sudah kelihatan disini oh ada satu yang sudah jawab kok ya satu yang sudah jawab nah disini maksudnya Bapak Ibu ya disini sudah kelihatan oh ada satu yang sudah jawab kita bisa lihat kalau kita klik disini kita klik yang open moderation nah ini terlihat nih moderation view ini si Agusan ini sudah menjawab begitu jadi ketika kegiatan berlangsung kita bisa melihat moderation view nya dari sini atau dari sini Bapak Ibu nah ini saya hentikan misalnya oke sudah oke sudah kalau sudah karena ini adalah tadi umpan balik maka kita kirim umpan baliknya ke siswa klik yang ini give feedback kita klik give feedback maka siswa akan muncul umpan balik nih jawaban siswa kan untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran maka umpan baliknya benar asesmen sangat penting untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai asesmen juga membantu guru untuk memahami kemajuan siswa dan area yang perlu diperbaiki bagus sekali nah ini umpan baliknya sudah muncul ya lalu lanjut pertanyaan berikutnya lanjut lagi pertanyaan berikutnya nah ini sama ya kemudian selanjutnya sampai terakhir ini sudah selesai ini selai terakhir selai terakhir lalu sudah nanti-nanti terakhir ini ada end-nya Bapak dan Bu ya akhiri presentasi disini ada end ya kebetulan disini tidak muncul Bapak dan Bu ya tidak muncul oke itu adalah contoh penggunaannya ini saya exit preview jadi yang tadi yang ini adalah kalau kita ingin preview lalu kalau kita ingin memainkan sebenarnya maka Bapak Ibu tinggal klik saja yang presence yang ini ya di klik presence oke di klik presence kita tunggu nah ya Bapak dan Ibu ini kita kembali ke awal slide oke lalu sama seperti tadi klik yang tanda ini lalu ada yang scan barcode atau bagikan linknya dan sebagainya tunggu semuanya bergabung ya lalu mainkan slide-slide itu ya sampai akhir nah tadi yang sudah saya sampaikan ketika sudah terakhir itu ada muncul end lessons yang ini Bapak dan Ibu ya kita klik yang end lessons maka kegiatan berakhir lalu akan muncul tampilan seperti ini nah karena ini tadi saya contohkan tidak ada yang masuk maka disini participantnya 0 sekarang Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu ingin melihat hasil pekerjaan siswa Bapak dan Ibu maka Bapak dan Ibu tinggal klik saja yang report yang ini klik report lalu Bapak Ibu boleh lihat disini ya yang kemarin sudah kita mainkan yang ini ya saya klik yang ini oke sebentar Bapak dan Ibu oke kita klik oke ini sudah terlihat Bapak dan Ibu ya ini summary summary nya eh pangkumannya bahwa sini Pak Ali Mudin itu mengikuti semua aktivitas nih warna biru semua ya kemudian Ibu Ari itu ada yang tidak ikut aktivitasnya dua ya jadi disini terlihat ya 100% itu berarti semua aktivitas pertanyaan-pertanyaan interaktif itu dijawab dan diikuti gitu ya Bapak Ibu nah ini rangkumannya lalu kita juga bisa melihat hasil persiswa gitu ya nah misalnya Pak Ali Mudin gitu ya melakukan semua ya semuanya terkait bagaimana perasaan dijawabnya sangat bagus mengapa merasa demikian karena baru merafas informasi kemudian jenjang apa aja ini adalah rincian satu persatu jawabannya ini mengapa asas penting untuk pembelajaran ini mengetahui sejauh mana kemampuan akademik feedbacknya bagus sekali oke kemudian ini hasil gambarnya ya kemudian ini hasil gambar ayam yang main hulahuknya jadi bisa kita lihat secara keseluruhan untuk yang berikutnya bagaimana kita tinggal klik saja yang disini oh nama berikutnya Ibu Ari oh ini yang hasil pekerjaan Ibu Ari kita bisa lalu di activities ini kita bisa klik oke nah disini slide yang pertama itu 13 orang menjawab dari 28 orang yang bergabung ya kemudian respon masing-masing orang ini terlihat oke begitu Bapak dan Ibu terkait hasilnya ini ya Bapak Ibu kita lihat sini summary sebenarnya ini bisa kita lihat coba kita lihat apakah insightnya ada Bapak dan Ibu kita tunggu ya oke ini adalah rangkuman ya rangkuman aktivitasnya ya kalau kita ingin lihat kita coba transit bisa kita lihat ya apakah bisa atau tidak oke ini ringkasannya oke pemahaman yang paling umum siswa mempunyai pemahaman dasar muka perasaan dan alasannya oke paling umum kemudian kesalahannya oke kemudian ini rekomendasinya jadi dapet ringkasannya kemudian siapa yang butuh bantuan ya yang butuh bantuan ada ini ada ini misalnya Pak Arianto oke udah ya Bapak dan Ibu disini ada ringkasannya ya saya kembalikan ke pertampilan bahasa Inggris oke dan terkait report ini Bapak dan Ibu apakah bisa di share buat kita lihat di share nah share ini ya bisa dalam bentuk copy link kita share ke orang lain atau apakah bisa di download Bapak dan Ibu kita coba download report ya Bapak dan Ibu kita tunggu beberapa saat ya terkait download ini oke ternyata ada pemblokiran Bapak dan Ibu ya tergantung pengaturan sistem di laptop kita kebetulan di saya ini di blokir karena mengandung pop-up tertentu jadi tidak terdownload ya saya coba klik ini ada pilihan apakah diizinkan ya pengalian dari kiripat kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin ini tetap terdownload maka izinkan pop-up dari kiripat kalau tidak diizinkan ya lanjutkan memblokir saya biasanya tidak download recap ini Bapak dan Ibu maka saya biarkan saja pop-upnya tetap memblokir oke demikian caranya Bapak dan Ibu artinya di download itu bisa tapi kalau misalnya ada kode seperti ini ya bahwa ada pemblokiran ya Bapak dan Ibu kalau ingin tetap mendownload silahkan ini diaktifkan ya selalu izinkan dari pop-up ya saya misalkan saya ingin mendownload ya saya klik lalu saya selesai kita tunggu ya Bapak dan Ibu apakah sudah atau kita ulangi download ya kita ulangi download kita tunggu Bapak dan Ibu beberapa saat oke seperti apa iya ini sedang proses download ini kita lihat Bapak dan Ibu nah ini hasilnya dalam bentuk oke kita buka dalam bentuk Excel Bapak dan Ibu ya oke ini enable edit oke nah ini summary-nya ya ringkasannya kemudian ini participant summary-nya sebentar Bapak dan Ibu nah ini participant summary-nya kemudian ini dari masing-masing slide-nya ya oke ini bisa kita download dalam bentuk Excel Bapak dan Ibu ya oke ya itulah tadi Bapak dan Ibu bagaimana cara kita memainkan atau membagikan link assessment atau pembelajaran interaktif yang sudah kita buat telki report lalu melihat hasil pekerjaan siswa demikian Bapak dan Ibu terima kasih kita berjumpa pada video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati